Satu harinya kepake. Iya. Satu hari, enak aja. Setahun. Kulon lu berapa lama? Setahun. Kulon lu berapa lama? Enggak, gua lagi baik. Kulonnya sehari aja. Cuma besok jangan keluar rumah, Ji. Hati-hati. Takut lu baru nyaikin standar motor ke selengkat. Oke, kali ini trafiknya Profesor KB dari Red Bull Rebellion atau ke Victim eSports? Wah ini sih jujur ya, Red Bull Rebellion owning the game sih. Kalau misalkan ini di-break light game. Oke, kalau misalnya dari Edric Choji. Kalau menurut aku sendiri, gua lebih ke Victim karena menurut gua Victim punya hero baru yang mungkin bisa jadi do or die-nya dia. Oke, ini satu sama. Dan tentunya kali ini para pemain dari tim Victim dan juga para pemain dari Red Bull Rebellion mereka menginginkan poin maksimal. Yes. Akankah prediksi dari Profesor yang benar ataukah prediksi dari seorang Choji yang benar? Loh Bang Uji gak prediksi? Saya gak prediksi. Oh baiklah. Karena saya prediksi jaya, jaya, jaya. Ya sudah, ya sudah. Oh ternyata berbalik kali ini. Siting yang menggunakan satu buah kalitnya. Emang balance kan? Jadi ada satu prediksi yang benar tapi ada satu prediksi yang salah juga. Ya. Kayak gitu loh. Masuka begitu. Ada plus minusnya ya? Ada plus minusnya ya? Ada plus. Para pemain dari tim Victim eSports, berhasil mendapatkan satu buah. Oh sorry, Orange Buffet dengan baik tanpa ada konten sama sekali. Dan shotgun dari seorang BMX ternyata mengganggu pergerakan dari Skoralda. Mirwalt Lay di arah bottom lane harus menggunakan tiket yang terkabur terlebih dahulu. Dan cuma kalau misalkan kita lihat di bottom lane ya ini sudah ada war kecil-kecil yang terjadi. Sementara kalau kita lihat dari Mokanya sudah berusaha untuk mengambil buff menghindari yang namanya war terlebih dahulu. Karena mengingat dari Arly-nya seorang Mokka menggunakan Cloud tidak terlalu perih ya. Semperin. Oke, disamperin begitu saja. Lay juga agak sedikit. Kewasir kali ini. Sinting masih ada quick stun gun. Dan bahkan Felt, kuburannya sudah selesai nih. Sudah selesai ya? Tuh kan, kuburannya sudah selesai. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hampir saja sobelnya dan di bottom lane. On My Way berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Kayaknya kali ini bakal ditukar nanti posisinya. Dari On My Way dan juga Sinting ketika. Sinting sudah tidak maksimal lagi di menit yang kelima. Jadi dia menuju ke arah bottom lane dan bottom lane sebelum dipindah. Sudah satu buah kolok yang menancap ke lehernya seorang Mokka. Di early Mokka bener-bener didukakan banget. Buff tidak dapat. Tumbang juga iya. Bener-bener mengambilkan waktu banget untuk seorang Mokka bisa jungling. Kita akan lihat di depannya apakah bisa mengejar situasi yang dipindah oleh Victim. Karena kita lihat dari Speechless-nya. Speechless-nya masih stabil dengan 0-0 tapi sudah level 4. Karena Mokka ketinggalan dua level. Melawan Speechless. Gimana tidak ketinggalan? Oke, dia dapat Little Wanderer. Tapi di sisi lain. Minion. Oh, purple buff-nya sama sekali gak bisa. Dan ingat. Calde itu susah banget dapetin purple buff di early game. Kalau enggak dibantuin. Kalau enggak diganggu musuhnya. Dan di arah top lane. Ada BMS yang mencoba untuk clean minion saja. Minimal di arah bottom lane. Ada seorang Speechless yang bebas banget ini. Dapetin satu Tartal. Oke, Barbosa mencoba untuk maju. Tapi masih mundur dulu. Belum ada inisiasi yang terlalu besar. Sinting di lain sisi. Di belakang Onmawai. Langsung masuk aja ke dalam Blastaret. Langsung masuk aja ke dalam Blastaret. Menghilangkan minion wave minion. Tapi Sinting dicoba dikejar oleh Mokka. Cuman masih punya hitam yang lumas. Yang luas banget. Perat banget ini untuk Claude seperti ini. I know what they feel bro. I know what they feel bro. I feel it really know. Gue tau banget rasanya. Ketika di early game. Lo bener-bener gak dapetin 2 buff lo. Lo gak bisa farming sama sekali. Bahkan Claude. Kalau misalnya di arah early. Seorang jungler. Dia gak punya purple buff. Mananya bakal-bakal. Pasti habis. Pasti banget. Apalagi dia menggunakan item jungle. Yang kalau dia clearing minion dengan blazing duet. Dia hanya mendapatkan 50% nya aja. Dia mendapatkan full dari stance yang diamankan dari minion nya. Sementara on my way. Lagi dicoba dicoba disyakimaki sama lay. Masih bisa mundur. Walaupun sudah terkena. Abyssal arrow. Sinting dicoba untuk maju-maju. Masuk ke dalam jungle. Ada cycle ngeagle dikeluarkan. Dan masih terselamatkan oleh Vails. Masih ada putisan guard juga untuk mengisi darahnya. Iya gak bisa. Is coming kali ini. Tapi fast memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada satu buah. Oh Ragey. Sesrom nya bahkan dikeluarin. Begitu saja. Gak mau dia terpikok. Kenapa jadi kerugian. Bahkan Mokka ditempel abis sama on my way. Lihat tarahnya sempurna pantaran terakhir. Dan udah gak punya satu lagi mana. Ragey. Terlebih sediamankan. On my way. Coba ditabik-tabik. Dan memilih tubuhnya terlebih dahulu. Spiceless tercapat untuk membantu. Dan takut tarahnya gak berhasil. Riu. Sakerat omat. Tanpa kan. Masih ada satu pelikir menyelamatkan seorang Riu. Wow. Ini kalau dia lihat lelinya ya. Berbalik dengan omongan Bang KB tadi. Kalau di Oech. Ada biselero. Menata sinting. Jadi sinting bener-bener lapor kayak biselero. Terus majuin aja. Walaupun darah tinggal sedikit. Dua bar. Satu bar HP dari salah sinting. Bar bossa masih mencoba untuk motor protect seorang Lai. Dan masih ada yang terjadi di top lane. Oh. Dihilangkan seorang Roti. Wow. Solo kill dapatkan oleh seorang. Wih. Masih berhasil berlaku dengan baik. Onmawai udah punya Thunderbolt kali ini. Untuk 1v1 situasi dengan seorang Riu. Lihat. Agak sedikit sekarat. Tapi Onmawai bakal coba untuk ngebayang time saja. Sampai mencari posisi dimana dia bisa membantu seorang Spiceless. Karena satu kali zoning up itu sangatlah berarti untuk seorang Tartal. Iya. Dan ini udah Tartal yang kedua. Diambil sama Spiceless. Makin snowballing lagi. Makin enak lagi. Untuk memperoleh item yang sakit-sakit. Sementara kalau kita lihat di mid lane masih kosong. Belum ada inisiasi yang begitu besar. Tapi di top lane sudah dikejar. Seorang Beatrix. Oleh Esporalda dan juga ada Rodney. Dengan juga Barbossa. Masih bisa hidup. Walaupun sudah di diving terlalu dalam. Karena ini udah bisa dibilang agak sedikit tertinggal dari tim Red Bull Rebellion. Damage yang dimiliki dari Barbossa. Udah tidak terlalu efektif. Tapi di arah top lane sana. Bukan cepat dipaksa. Sintinnya mau ditumpangin. Ada satu board yang disetap. Satu board yang disetap. Satu board yang disetap. Tidak bisa menyelamatkan seorang Sintin. Dan satu poin diamankan oleh tim Red Bull Rebellion. Wow ini bener-bener di-press banget. Dan kalau kita lihat juga dari On My Way-nya bener-bener kejalan banget. Memang mengejar Barbossa. Masih mundur dulu. Damage dari Tarot sebegitu sakit. Gak bisa men-sustain damage dari Tarot yang begitu besar. Karena ada patch note kemarin juga ya. Ya dan gue yakin banget kali ini. Si On My Way bilang gila lelenya pasti kayak gitu. Yakin gue. Lelenya nih gak sekolah atau apa. Soalnya gila. Berkali-kali lelenya gak gue berdekat dari On My Way. Karena kena mulu. Karena kena mulu. Dan jujur On My Way kali ini owning the lane sih. Dibetinkan seorang Rio. Dia bukan cuman owning the lane. Dia udah push the lane to the back. Bener-bener ditekan banget webinian dari tangan RB. Lihat-lihat. Big Team udah mulai menuju ke arah mid lane. Maka coba didapetin satu poin diametersnya. Dapet-dapet. Dipasakan yang berhasil didapatkan. Setidak di garis depan. Melihat seorang Mocha. Dapetin satu poin orange buff. Dipasak begitu saja. Sinting menjaga perimeternya. Depan belakang Mocha pun gak bisa gerak. Maunya digoyang. Dan On My Way pun harus bunuh damage. Satu panjang. Satu panjang. Satu panjang. Dan ada juga tadi Saigling Gil masuk. Tapi sayang sekali harus dihilangkan. Oleh salang BMX. Oh Shotgun. Seorang Riuk yang dihabisi di tangan Speechless. Oh mengerikan sekali. Shotgun didapatkan seorang BMX. Tapi Ruthni menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk mendapatkan satu buat Toret. Karena. Lihat potensi dari Red Bull Rebellion. Untuk kali ini momentum yang tidak boleh disiasiakan. Kalau disiasiakan ini kemungkinan besar. Gak ada tuh red yang didapatkan. Oleh tim Red Bull Rebellion. Cuman kalau mendos Bang KB. Tadi kan kalau kata Bang KB. RBR bisa menang di late game kan. Cuman melihat potensi seperti ini. Bagaimana caranya RBR bisa menang ke late game. Berat banget. Kalau misalkan duduknya sekarang. Mau gak mau. Mereka hanya mengandalkan high ground. Tapi high groundnya mereka. Mereka cuma punya Selena. Atau bahkan dari cloudnya sendiri. Hanya untuk keliling Minion. Di. Naik untuk dari timing doang. Oh tapi lihat. Kalau loket terlalu sakit. 4 bossa pun harus mundur kali ini. Ini menggunakan Aegisnya. Sedikit panik. Yang bisa kita lihat. Para pemain dari tim Victim. Memiliki 23.000 gold. Berbanding jauh dengan si Red Bull Rebellion. 7.000. Untuk sekarang ya. Yang aku bilang tadi. Kalau ketika timingnya dari Parvel Buff gak dapat. Seharusnya yang dilakukan sama seorang mocha. Itu adalah melakukan rotasi ke arah Red. Atau Orange Buff nya. Baru dia balik lagi nih. Entah itu ke Kramer. Entah itu ke bagian Parvel Buff. Karena tadi kita bisa ngelihat. Dari menit yang keempat aja. Granger udah ahead 1.300 goldnya. Sekarang perbandingannya. 6.100. Berbandingnya 2.800. 4.000 bahkan perbandingannya. Dan Om Mowen disini gak mau pulang. Mau jadi goyang. Goyang terus. Ionic Cash nya masih bisa selamat. Sepertinya. Dengan satu bar HP lalu. Ada Sinting yang mencoba untuk membantu. Seorang Om Mowen. Tapi ternyata Red Sonata juga. Cycle League League kali ini. Sudahnya menumbangkan satu orang dari tim Victim. Tapi dibalaskan dengan dua player yang hilang. Liuk. Lethal Counternya dapetin satu. Tapi dia harus tumbang juga. Barbosa pun gak bisa mendefense di arah ini. Beater. Di perintah yang ketujuh. Tersisa ini Beater saja. Bahkan Orange Pub dari tim Red Floreable sudah diamankan. Apakah ini menjadi salah satu resiko yang cukup besar. Ketika kita nge-pix seorang Cloud di awal. Iya. Ini resiko yang besar banget sih. Apalagi Cloudnya ternyata obvious banget. Untuk menjadi salah satu jungler. Dan langsung dirutuin dengan adinya Sinting. Raffaella juga dari Velsnya. Lihat bagaimana Sinting memponak-ponakkan di depan. Dia punya redesign from ke belakang. Dia juga punya Vels. Dia punya lima kesemperi posan. Oh my God. Tapi Sinting still survive in bottom lane. Minual Pak Bolsa. Satu hit terlagi dari Dead Sonata. Bakal berubah jadi Hatta Tasta Barbosa. Di arah bottom lane. Bangal ditumbangin. Satu poin di penceturet. Sinting di garis depan. Masih ada satu bolele di cover. Begitu saja. Masih ada sekali dibukul. Menurutnya Sinting. Dan juga sama way. Menit sembilan. Menurutnya Victim bakal menguasakan. Dan mendapatkan satu poin tambahan. Ini bancana Victim Esports. Mencoba mendapatkan poin penuh. Di menit yang kesabilan. What the best game bagi Victim Esports. Di game pertama kali ini. Memanfaatkan dua fighter yang bisa dibilang menjadi front laner juga. Ini ada satu buah Khalid. Dan juga melihat potensi dari Rafaela. Yang bisa kita bilang sangat mengganggu sekali di bagian jungler. Dengan satu holy healing dari Vels. Langsung mengubah strategi yang tadinya. Mau ditarik ulur dari kelautnya. Ternyata kelautnya bahkan tidak mendapatkan apapun. Orange buff dia hilang. Purple buff dia dirusuhin. Speechless nya level 4. Turtle dengan bebas. Ditambah dengan lihat Vels. Duh. Aus katanya. Sekali. Sekali kekat. Akhirnya kedepannya juga kekat juga ya. Jadi gini. Kalau misalnya Claude itu. Di alihim. Ini Ji. Dengerin. Top 1 Palmera Claude. Oke. Siapa? Ini sebelah lu. Kalau gue soalnya 20 cow. Gue tankernya. Gue tankernya dia. Apa tadi Claude ya? Claude nomor 1 Palmera. Pantesan H ya busanya. Yah. Belum lihat telah celot aja. Sabar. Belum panas. Mekanik error belum. Mekanik error belum. Mekanik error belum. Belum lihat lancelot. Lancelot kan lu? Belum lihat lancelot. Lancelot. Lancelot, lancelol. Belum lihat kan? Belum. Ini. Kalau udah lihat. Seperti punyanya Bang Oji. Udah kebaca sih biasanya sih ya. Acaba aja. Acaba. Acaba. Di samping kok. Panika, panika. Waduh. Oke kalau gue lihat di sini Claude. Ya. Di early game. Berada di pressure seperti itu. Mungkin yang tadinya dia harus dapetin satu buah Demon Hunter Sword di menit 7. Betul. Atau enggak di menit 8. Kenapa? Karena dia adalah seorang jungler. Ya. Ya goldnya bakal kurang banget. Agak sedikit kalah kalau ketika dia di samping. Minim-minim. Tapi ketika dia di hara seperti itu. Itu bakal ngedrag lebih lama lagi. Jadi harusnya jam 7 jam 8. Eh jam 7 jam 8. Menit 7 menit 8. Itu jadi menurut menit 10. Malam juga tuh sore. Menit 10 menit 9. Iya. Nah menit 10 menit 9. Berarti untuk tim Red Bull Rebellion. Dari.